Bipinan dorasi media cetak Kepolisian daerah Gorontalo Kamis pagi menggelar pres rilis kasus sepanjang tahun 2017 dihadapan sejumlah wak media masyarakat dan perwakilan mahasiswa dari berbagai kampus di Gorontalo. Rilis yang dipaparkan langsung Kapolda Gorontalo menunjukkan angka kriminal dengan bentuk tindak pidana penganiayaan masih menjadi musuh utama aparat kepolisian. Dari data rilis Polda Gorontalo sepanjang tahun 2017 kurang lebih 1.338 jumlah kasus penganiayaan yang ditangani penyidik kepolisian, baik di tingkat Polda, Polres, hingga Polsek jajaran. Terjadinya tindak pidana penganiayaan sendiri banyak ditemukan bersumber dari pengaruh minuman keras hingga minimnya kesadaran warga terkait hukum. Kedepannya kepolisian akan terus melakukan sosialisasi terkait pentingnya hukum bagi kehidupan masyarakat sehari-hari untuk memberikan rasa toleransi bagi antar masyarakat. Di samping itu Kapolda juga mengajak warga untuk kembali melahirkan budaya-budaya masyarakat yang mulai hilang. Hal ini untuk kembali mengangkat Gorontalo sebagai daerah yang tentram dan disiplin akan hukum.